Panas dan Perpindahannya, SD kelas 5 tema 6 Sub-Tema 3 Pengaruh Panas, Kalor Terhadap Kehidupan Pembelajaran 1 Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Lani, ah aroma masakannya wangi sekali, bu. Ibu sedang memasak apa? Ibu, nanti kamu juga tahu. Ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Lani, ah aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa, ya. Masih ingatkan kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengadu kuah panas. Karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita, terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak. Menghantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Salah satu sumber bacaan berikut ini berasal dari buku elektronik. Yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya, diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat. Modern Judul Bacaan Bahan Konduktor dan Isolator Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas dan disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berfungsi sebagai konduktor ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahwa isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya sumber BSI IPA kelas 5, Pusat Perbukuan, 2010 Perhatikan dengan saksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicatak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit dua kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku bahan materia atau zat tertentu menghantar dapat menjadi penghubung konduktor bisa menghantarkan, menyalurkan panas isolator tidak bisa menyalurkan panas, kalor semikonduktor hanya bisa menyalurkan panas tapi hanya sedikit kalor yang bisa dialirkan alat sesuatu untuk membantu pekerjaan manusia berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini perlihatkanlah hasil pekerjaanmu kepada teman sebangkumu lihatlah persamaan dan perbedaannya kamu juga dapat mendiskusikan alasanmu memilih kalimat penting di setiap paragraf apakah kalimat yang kamu buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia satu kotak mewakili satu paragraf ceritakanlah diagram yang kamu buat di atas dalam sebuah kelompok yang terdiri atas paling banyak empat orang jelaskan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan suara, intonasi, dan lafal yang jelas mintalah tanggapan dari temanmu dan lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan di dalam kelompokmu berdasarkan bacaan di atas kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok siapkan alat dan bahan yang diperlukan lalu ikutilah langkah kegiatannya amati dan catat setiap perubahan yang terjadi alat dan bahan 1. batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm 2. batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm 3. sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang 5. bahan kain untuk memegang benda panas 6. lilin 7. korek api langkah-langkah kegiatan 1. bakarlah besi diatas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api peganglah ujung besi dengan tangan bila kamu telah merasakan panas bila kamu telah merasakan panas lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang 6. letakkan kembali batang tembaga diatasnya lalilin apakah yang kamu rasakan? mengapa demikian? 7. lakukanlah kegiatan yang sama kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik catat apa yang kamu lihat dan rasakan 8. ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan diatas api lilin catat apa yang kamu lihat dan rasakan jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan diatas 1. apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu tidak terasa panas karena bambu merupakan bahan isolator yang tidak bisa menghantarkan panas 2. mengapa demikian? bambu bahan isolator 3. apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik tidak terasa panas 4. mengapa demikian? plastik bahan isolator 5. apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? tidak panas 6. mengapa demikian? kain juga isolator 7. pada percobaan diatas bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor besi dan tembaga 8. pada percobaan diatas bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator kain plastik 9. sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator kertas, karet 10. tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan diatas 1. apa saja hal menarik yang kamu lihat pada kegiatan pembelajaran kali ini 2. adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam 3. bagaimana usahamu untuk memenuhi rasa ingin tahumu terhadap topik pembelajaran kali ini bersama dengan orang tuamu, buatlah daftar barang di rumah sesuai sifat hantarannya mana tah yang lebih banyak, mengapa?